Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel water heater Bandung MS teknik sebelumnya seperti biasa saya informasikan silahkan konsultasikan kendala atau apapun yang mengenai water heater kepada kami nomornya ada di deskripsi saya selalu cantumkan nomor yang untuk konsultasi gratis di deskripsi jadi tidak perlu nanya lagi silahkan dibuka deskripsi disitu ada nomor untuk konsultasi di depan saya ini ada Rinnai build up Jepang garansi garansi spare part dan service tiga tahun ini info dari pemiliknya udah dipakai lebih dari 10 tahun ini baru ada kendala akhirnya dia saya sarankan untuk tukar tambah ke Paloma dan mau makanya yang ini saya ambil saya bawa akan saya coba betulkan karena ini kemarin eh ada masalah dengan tungkunya jadi eh keluar asap yang sangat banyak belum saya bongkar sih cuman saya mau review aja ini eh tipe Hai ini tipenya Hai RE U55 RTB QC P jernai japan seri 07 1016 1142 oke tombolnya tombol water kalau tebelo langsung bunyi mantiknya ini aneh tombol Hai seperti biasa temperatur disini ini buka tutup gas bawahnya samalah ya paling kiri ada ini baterai paling kiri gas tengah air panas ini input air dingin seperti biasa sebelah kanan ya sebelah kiri polos kedapa banyak Oke kita buka dalamnya seperti apa kita cabut kenopnya ini bautnya cuma satu ya udah saya lepas biar gampang kita langsung buka dalamnya seperti apa kita buka dulu casingnya di sini ada ini ini keren banget ya ada diagram ininya jalur-jalurnya nah cuma sayang udah kehapus nih bagian atas ini komplit banget nih tuh komplit sekali ini diagram wiringnya Hai tuh disini lihat tuh seperti ini Hai jadi kita turun sampai detail banget sampai dikasih tahu kabel warna kabelnya terus eh untuk pengecekannya minimal harus eh di bawah sekian Ohm tahanannya sampai dikasih tahu seperti ini hmm wiringnya termal view selenoid falap termokopel counter bias termokopel komplit banget intinya komplit banget ininya taway ringnya langsung aja Oh kalau saya lihat sepintas enggak jauh beda sama Paloma ya modulnya kelihatan banget kokohnya ini buka piannya masih sangat bagus banget tuh suaranya masih ini saya mikrosuit untuk on-off sama penempatan mikrosuit juga sama kayak Paloma tuh di ujung seperti itu di ujung ini bawah di tengah-tengah seperti seperti Paloma juga tipe mikrosuitnya tipe mikrosuitnya beda dengan Paloma tapi saya lihat kabelnya ada dua berarti single ya kalau kalau makan dia double kalau ini single ini masih seperti Paloma yang dulu termokopelnya ada dua satu dua ini busi pemantik kalau Paloma terbarukan cuma termokopel sama pemantik tapi ini termokopelnya ada dua sensor ODS jadi khas Jepang pasti pakai sensor oksigen depletion system ini udah standar keamanan di Jepang pasti pakai kita lihat selenoid falapnya selenoid falapnya ini yang saya unik dari rinai jepang Hai mereknya adalah kita kita balik kita balik kita balik baca baca ya mereknya Mikuni Mikuni Adek kalau yang sering ngoprek motor pasti tahu lah Mikuni itu merek apa-apa yaitu merek karburator motor ikut semakai hit yang terkena kalau sekarang udah caranya pakai kalau injeksi yang falapnya bagus merek Mikuni Hai jadi pengaturan gasnya sama sih adopsinya sama di tengah pengaturannya ada lampu unikator untuk baterai kalau habis seperti biasa ada kabel yang di belakang exchanger ini kabel kuning-kuning yang kecil nah ini ya ini adalah thermofuse terjadi overheat di lebih dari 150 derajat maka dia akan memutuskan total jadi udah mati total udah nggak bisa dinyalai lagi harus diganti termofusnya kalau terjadi sampai sampai terjadi thermofuse putus itu artinya ada masalah besar di water heater ini gitu pasti ada sesuatu kegagalan sistem yang yang menyebabkan suhu dari temperat dari exchanger ini lebih dari 150 derajat saya pernah menemukan menemukan beberapa kali Paloma terjadi di Paloma yaitu itu sering terjadi ketika setting temperaturnya itu di-hot gasnya di-full ini di-fullkan terus eh knop airnya di posisi hot di posisi hot paling kanan terus air gasnya di maksimum jadi ini pewarna sekali kalau dipakai status menerus akhirnya termofusnya akan tidak tahan akhirnya putus dan itu wajib diganti nggak bisa diapa-apain lagi cukup sekian Oh iya ini untuk membedakan water heater ini udah capek atau belum seperti ini lihat perbedaannya ini yang yang masih bagus ini tapi yang darah sini udah 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 capek lah ya water heater ini udah lumayan capek karena warnanya udah berubah yang bagus seperti ini kalau dia dari dari seluruh warna seperti ini itu masih bagus masih cerah kalau udah gelap kayak gini ini udah lumayan capek jadi kalau misalkan ada yang jual second Jepang teliti exchanger nya kalau masih bening masih cerah seperti ini ini masih dia berarti jarang banget dipakai tapi walaupun seperti ini jarang apa udah warnanya seperti tapi sampai tetap lebih seneng pilih yang second Jepang daripada baru tapi buatan Cina saya lebih seneng second Jepang karena daya tahannya udah teruji cukup sekian Oke silahkan untuk yang konsultasi bisa langsung di nomor yang ada di deskripsi semoga memberi gambaran dan walaupun tidak lengkap ini akan saya kerjakan hari ini karena yang punya minta beres hari ini untuk hal-hal yang mengenai spare part tukar tambah jual beli bisa langsung di nomor yang ada di deskripsi juga ya cukup sekian semoga bermanfaat silahkan like subscribe bila suka kalau enggak suka silahkan dislike juga enggak papa biar saya tahu apa yang harus saya perbaiki bila banyak yang dislike cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati